Intro Ayyid Ayyid ikhwan wal akhawat Hayya bina nabdawu wa naftatihu darsana fi hadhi l-layla wa fi hadhi l-munasabah bil-basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital Adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku al-Lajib Dan 2 jilid buku al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku al-Lajib dan al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silahkan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Sehingga kita sambil melihat video Juga bisa sambil menyimak buku al-Lajib yang kami buat Semoga bermanfaat Baik, kita kembali ke kata khobaa Silahkan siapa mau ambil kalimat Muat kalimat dari kata khobaa Ya cuma pak Ya Fadji silahkan Betul eh Betul-betul Tasrib istilahnya ya Boleh tak? Orang lemah atau kelemahan? Kelemahan Jangan tunjukkan kelemahan kamu Atau weakness? Weakness kan? Ya weakness Don't show your weakness Do'faka Do'faka Kalau do'if Weak Kalau do'if Weak Tapi kalau do' Kalau weakness Itu do'fun Masdar Isi masdar Do'ufa yad'ufu do'fun La takhba' Maaf La takhba' Do'faka Jangan kau sembunyikan Kelemahanmu Don't hide your weakness Ya Itu ya bagi Tindih Terus selesai Silahkan lanjutkan Masih ada lanjutannya tak? Jangan tunjukkan kelemahan kamu Jika kamu Mau pandai Bukan tunjukkan Sembunyikan La takhba' Jangan sembunyikan Jangan sembunyikan kelemahan kamu Jika kamu mau belajar Coba bagaimana Masarafkan Silahkan Itu bagus konsepnya Do'faka Jika Takhba' Do'faka Iza Iza Belajar Jika kamu Jika kamu nak belajar Iza kanah Bukan kanah Kamu Iza arodata Arodata tu dari kata aroda Aroda ingin Aroda ingin Atau hendak Aroda Aroda tu Aroda ta Aroda huwa Kalau anta Aroda ta La takhba' Do'faka Iza aroda Belajar Durus Durusan Atta'aluma Learning Itu Atta'alum Kalau durus Itu lesson Learning Itu ta'alum Kalau Durus Jemaat dari Darsun Itu lesson Jika kamu hendak belajar Bukan hendak pelajaran Nah berarti Harus bermakna Aktiviti Pekerjaan Makanya Iza arodata Atta'aluma Nah Atta'aluma Ini adalah Masdar Suri Boleh juga gunakan An Iza arodata An Tata'aluma Tuh Tata'aluma Tuh Boleh begini La takhba' Do'faka Iza arodata Tata'aluma Ini Masdar Suri Atau Iza arodata Antata'aluma Ini Masdar Muawal Ini Masdar Suri Saya tulis Biar Kita tahu Masdar Suri Itu apa Masdar Suri Itu Masdar Betulan Masdar Memang Masdar Betul Masdar Bentuknya Bentuk Masdar Isi Masdar Masdarun Suri Sedangkan Antata'aluma Ada Masdar Muawal Masdar Yang Dita'wil Bukan Masdar Sesungguhnya Tapi Antata'aluma Ini Tata'aluma Pil apa Mudore Tetapi Diawalian Kalau Pil mudore Diawalian Maka Maknanya Menjadi Masdar Lalu Masdarnya Masdar Apa Karena Bukan Masdar Betulan Tapi Ini Ada Pil mudore Maka Pil mudore Yang Diawali Oleh An Disebut Masdar Yang Ditakwil Lata'bah Do'faka Iza Arutta Atta'aluma Au Iza Arutta Antata'aluma Dah Cukup Alhamdulillah Selamat Tadi Yang Apa Ini Yang Bapak Parman Caka Khabar Yang Bahu Khabar An Bagaimana Pak Haji Yang Apa Istilah Tasrib Istilah Coba Pak Haji Gimana Nah Begitu Bu Jali Sukran Amarnya Bagus Jadi Itu Terus Melatih Tasrib Istilah Sehingga Kita Selalu Ingat Ingat Pil Maldi Mudorenya Ingat Amarnya Ingat Nahi Juga Tahu Ingat Hapal Baik Yang Kedua Berikutnya Siapa Lagi Khabar Ya Taib Ibu Masnah Khabar 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 Nukuda Khabar Khabar Tata Firo Tahta Firo Oh Tahta Tau Sada Fi Tahta Saja Ibu Oh Tahta Saja Ya Tahta Dorop Fi Huruf Jar Tak Boleh Dorop Dan Huruf Jar Bersatu Tak Boleh Sudah selesai? Sudah selesai. Bagus. Selamat. Coba Ibu terjemahkan. Saya sembunyikan duit di bawah di bawah tilam. Sudah tahu nih. Tilam. Tilam ya. Bahasa Singapura, tilam ya. Matris ya. Kasur ya. Kasur ya. Sama kasur ya. Kalau di Indonesia, Firoz itu kasur. Oh, kasur. Kasur. Kasur tilam kan? Kalau di Singapura, tilam ya. Tilam. Kalau bantal lah, Kustas. Bagaimana Ibu? Indonesia kalau bantal apa? Bantal juga. Oh, bantal juga. Masa Arabnya, Wisa Datun. Wisa Datun eh. Atau Mikhod Datun. Surum. Bagaimana Pakcik? Kalau katil, Surum eh. Katil. Katil kan? Katil. Sarir. Sarir. Oh, katil. Oh, katil. Sarir. Iya, iya, iya. Sarir, sarir. Sarir, ranjang. Di Singapura, sarir itu katil ya. Katil. Katil. Sarir. Ranjang. Ranjang ya, ranjang. Kalau katil dalam bahasa di sini, itu keranda mayat ya. Keranda jenazah. Kalau bahasa di sini, di Jawa. Di apa, bahasa Jawa ya. Katil. Katanya sama katil, tapi mananya beda ya. Seperti seronok. Seronok itu kalau di bahasa Singapura, seronok itu positif ya. Iya. Kalau di Indonesia, seronok itu negatif. Sama dengan butuh ya. Butuh. Kalau di Singapura negatif. Kalau di sini, butuh itu positif. Mananya positif. Baik. Saya menyemulikan duit atau uang di bawah kasur, di bawah tilam. Atau tahtal wisadati di bawah bantal. Atau tahtas sariri di bawah katil atau di bawah ranjang. Di bawah ranjang. Sebelum ada bang, begitu. Sebelum ada bang. Disimpan di itu ya. Pengalaman, pengalaman. Pengalaman ini. Sudah, bagus. Alhamdulillah. Nah, bagus nih. Sudah banyak keluar. Mufrodat. Dalam kalimat-kalimat. Terus, kalau saya cakap Khobat al-fatatul wajha biyadiha. Boleh. 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 Menyembunyi, menutupkan. Coba. Ulangi, bu. Khobat. Khobat al-fatatul wajha biyadiha. Fatatu al-wajha. Wajhah mungkin ya. Wajhahnya ya. Iya, wajhah. Atau wajh temannya. Wajhahnya. Iya. Tak urus wajh temannya ya. Wajhahnya ya. Khobat al-fatatul wajha biyadiha. Bagus, ini banyak domir. Khobat al-fatatul wajha biyadiha. Seorang gadis, seorang pemudi, seorang remaja perempuan menyembunyikan atau menutupi wajahnya. Mukanya dengan tangannya. Nah, ini ada lanjutannya tidak, Ibu? Tak ada. Sampai kat situ saja. Kenapa dia nutupi wajahnya dengan tangan? Sebab dia malu. Jadi, karena malu. Nah, ini ada lanjutannya. Minal khujali. Nah, ini maksud saya. Bisa ditambahkan. Minal khujali. Ada kalimat, hadis ya. Al-hayau minal iman. Pernah dengar, Pak? Ya, pernah. Al-hayau itu malu. Atau khujal ya. Makna khaya sama dengan khujal. Khaba'atil fatah tuwajaha biyadiha minal khujali o minal hayai. Seorang perempuan muda, seorang gadis. Di sana gadis juga ya? Iya. Astagfirullah. Seorang gadis menyembunyikan wajahnya dengan tangannya. Karena malu. Karena malu. Ya, Alhamdulillah. Selamat, Ibu Jaliyah. Sukses. Ada lagi, Mak, coba? Barangkali satu lagi, boleh? Sukses. Ya, Pak Edir. Silahkan. Masjidah bagi khaba'at, ikhtiba'at. Oh, ikhtiba'at itu dari ikhtaba'at. Dari masjid Alibta. Ikhtaba'at, ikhtabiu ikhtiba'at. Kalau khaba'at, khaba'at. Kalau tak salah, khaba'at. Khaba'ayah bau khaba'an. Bagaimana nak cakap? Bagaimana mau cakap menyembunyikan kebenaran? Khaba'ul. Khaba'ul haqiqot. Boleh? Khaba'ul haqiqot. Boleh. Maaf. Bedakan antara haqun dengan haqiqotun. haqiqotun maknahu essence ya. Maaf, salah tulis. Hakikat. Essence. Hakikotun hakikat. Nah, kalau haqun itu Apa bahasa Arab? Ini bahasanya apa? Truth. Kebenaran. Benaran. Ya, kebenaran. Nah, kalau kebenaran, haqun. Kalau esensi, hakikotun. Hakikat itu haqiqotun. Essence. Sebenarnya. Sebenarnya. Hakikat itu sebenarnya, kan? Boleh sebenarnya juga. Boleh sebenarnya. Fil haqiqotun sebenarnya, boleh. Nah, tapi kalau truth ya, itu hakpun. Jadi khaba'ul haqiqotun begitu, Pak Abang. Silahkan Abang lanjut, Kak. Khaba'ul haqi yushbihu al-kazibah. Al-kazibah. Ya, baik. Khaba'ul haqi khaba'ul haqi yushbihu al-kazibah. Al-kazibah ini masdar juga ya. Khaba'ul haqi eh, maaf. Khaba'ul haqi zibu kaziban al-kazibah. Khaba'ul haqi yushbihul kazibah. Artinya bagaimana, Abang? Menyembunyikan kebenaran itu seperti pembohongan. Baik. Menyembunyikan kebenaran itu seperti atau mirip dengan kebohongan atau kedustaan. Baik. Alhamdulillah. Sudah cukup? membuat kalimat dari kata Khaba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktikan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar dari awal hingga lanjutan secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, soroh, nahbu, ustub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ada pun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, soroh, nahbu, ustub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Di sebelah atas. Terima kasih telah menonton!